Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sekarang kita akan membahas tentang Brosur MTS menggunakan Corel Draw Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk filenya Stay tune tetap di channel ini Kita langsung saja pada pembahasannya Langkah pertama Kita buka dulu Corel Draw Kita pilih aja File yang baru dengan ukuran 4 Satu hanya cm Kita kasih nama misalkan disini adalah Brosur MTS Brosur MTS Satu hanya sudah Tinggal tekan ok saja Jangan lupa di save dulu Nanti barangkali ada kesalahan Atau misalkan badan Maksudnya listriknya mati Sudah di save tentu aman Lanjut disini kita buatkan Menjadi landscape silahkan klik 2 kali Pada rectangle tool seperti ini Cari di bagian bawah Ada contour teman teman Tinggal tarik saja ke bagian dalam Ini dikasih menjadi 0,2 saja Tekan enter Lalu di bagian bawahnya disini Klik kanan lalu break Maksudnya itu kita pisahkan Jadi ada 2 Bagian belakang kita kasih warna abu Tanpa outline Bagian depan kita kasih warna putih Tanpa outline Nah ini kita sudah punya Bagian belakangnya Teman 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 kita di log saja Kita log selanjutnya Ini kita bagi 2 Teman teman menggunakan Ada 2 point line Nah kita drag saja seperti ini Nah ini Kenapa dibagi 2 Maksudnya Untuk membuat si objek ini Sebagai layout saja Nah ini bisa dibuatkan guide Teman teman ya Jadi cara membuat guide nya Itu mudah sekali Tinggal kita masuk saja Ke objek manager Ya disini Kalau tidak ada Teman teman masuk di windows Terus ada docker Ada objek manager Nah kalau sudah Tinggal kita masuk Di objek manager yang tadi Ini tinggal ditarik saja Ke bagian guide teman teman Ke atas Nah otomatis ini jadi Warna biru Dan tinggal kita kunci saja Disini enable nya Nah seperti itu Ini masih bisa di edit Kalau misalkan kita di kunci Nah ini jadi tidak bisa di edit Atau tidak bisa diganggu Oh maaf Yang ini maksud saya Nah ya seperti itu Ini tidak bisa diganggu Nah langkah selanjutnya Tinggal kita buatkan To point line aja Disini jadi tinggal kita tarik aja Teman teman Seperti ini Dari kanan ke kiri Nanti kita akan buatkan Di bagian artistic media ya Jadi kita di klik dulu Lalu kita pilih Disini ada Convert to carvass Teman teman Nah yang ini Kita tarik ke atas Dan yang ini Kita tarik ke bawah Nah untuk Lakukannya Boleh silahkan Disesuaikan aja Bila mana Ingin lebih melakukan Tinggal ditarik aja Seperti ini Ke bawah Dan demikian juga Untuk objek yang Ditarik ke atas Seperti itu Oke Kalau sudah sekarang Tinggal kita gunakan Smart fill aja Disini Digunakan smart fillnya Itu dengan cara Diklik aja Seperti ini Teman teman Jadi yang ini Tinggal di klik aja Lalu digabung Nah untuk bagian yang atasnya Juga sama Kita klik aja Dengan smart fill Lalu digabung Seperti ini Nah bagian bawah Kita kasih warna Hijau Teman teman Lalu kita Gradienkan Disini ada Interactive tool Lalu kita tarik Nah seperti itu Warna hijau ini Kita tambahkan juga Pada bagian warna putih Nah ini seperti itu Sedangkan untuk Warna putih Kita tarik Di bawah Nah seperti itu Jadi bentuknya adalah Gradien teman teman Oke Terus yang ini Kita tarik Ke warna Hijau nya Lebih terang Teman teman Oke kalau sudah Sekarang bagian Belakangnya Yang ini kita kasih aja Warna putih dulu Tanpa outline Untuk bagian yang Garisnya yang ini Kita buatkan Lain teman teman Naikkan dulu ke atas Dengan control home Seperti itu ya Sekali lagi Dengan control home Lanjut Di bagian yang ini Kita potong Teman teman ya Jadi caranya Tambah aja 2 kali Dan yang ini Tinggal kita Tanda minus Teman teman Nah seperti itu Nah kita coba Disini menggunakan Artistic media Lalu pilih Teman teman Disini Two point Apa Two point line nya Object nya Nah ini Yang ini Nah seperti itu Teman teman Jadi dari Arah atas Itu Ke sebelah kanan Bentuknya menjadi Lebih runcing Cuman disini Lebih runcing lagi Maka kita bisa Ditambahkan Teman teman Disini ya Seperti yang tadi Klik 2 kali Dan yang ini kita Dibuang Menggunakan Tanda minus Seperti itu Kalau sudah Kita masuk Object Lalu ada Apa namanya Brick to part Ya harusnya Sepertinya ada Disini nih Nah Caranya disini Kita klik dulu Disini Lalu klik kanan Lalu ada Convert to carvass Seperti itu Klik kanan kembali Lalu ada Brick artistic media Nah Kalau udah di brick Teman teman Ini jadi Berpisah ya Ini adalah garis yang tadi Nah sedangkan Ini ada artistic media Sudah kita buat Seperti itu Nah kita kasih aja Warna kuning Kita klik pada bagian Yang ini Teman teman Bagian fillnya Kita tambahkan Warnanya menjadi Lebih orange Jadi kita Kita turunkan aja Ke bawah Oke Seperti itu Nah kalau sudah Tinggal kita Gradienkan teman teman Menggunakan Interactive tool Nah ini tinggal kita Tarik aja Seperti itu Lalu Tinggal kita Pilih lagi Seperti yang tadi ya Gunakan Airdropper Lalu Tinggal kita Naikkan ke atas Sedikit warna kuningnya Nah seperti itu Nah kalau sudah Tinggal kita Masukkan Satu buah Gambar ya Gambarnya itu Masukkan dulu Gambarnya Teman teman Di Bagian Picture ya Oke Tinggal tarik aja Kepada Corel Drawnya Yang ini Kita tekan Huruf P Teman teman P itu Jadi Untuk Postnya ada di tengah Naikkan ke atas Dengan T Seperti itu Sebentar Ini Harusnya Ada disini ya Nah Huruf T Lalu turunkan ke bawah Beberapa kali Nah seperti itu Dan Warna yang putih Yang ini teman teman Kita ganti menjadi Warna Hijau ya Warna hijaunya Kita gunakan aja Interactive tool Disini ada Copy peel Nah jadi warna hijau Hanya saja Untuk Directionnya Kita ganti Disini Nah Yang ini kita Tambahkan transparannya Nah seperti itu Oke Lanjut ke bawah Kita turunkan dulu Ini Nah Selanjutnya Sekarang tinggal Kita Buatkan disini Satu Buah objek Dengan Gradien Tapi Gradiennya adalah Transparan Teman teman Jadi ini saya ambil Fotonya itu Dari Kanpak Ya teman teman Nah ini kita drag aja Seperti ini Si objeknya Terus Kita Pilih dulu Di bagian ini Yaitu Transparannya Adalah Menggunakan Multiply Teman teman Nah disini ada Multiply Jadi sudah ada Pilih yang Uniform Lalu Kita atur Disini Untuk Objeknya Transparansinya Nah sudah Sudah kelihatan Namun disini Masih Dalam Seperti Kasar ya Teman teman Nah kita Lakukan seperti ini Caranya Yaitu Dengan Cara Transparan Tool Yang ini Yang dipilihnya Menjadi Fontaine Seperti ini Teman teman Jadi ini klik aja Disini ya Nah ini ada Nah ini kita Tambahkan Untuk Transparansi Dikurangi Maksud saya Kalau yang ini Digradienkan Seperti itu Kalau yang ini Kita naikkan Nah Seperti itu Teman teman Nah kalau sudah Dikira angle nya Sudah pas Sekarang tinggal Kita Klik kanan Lalu ada Power clip Nah jadi seperti itu Teman teman Terus Tinggal Kita Atur Lagi Kalau terlalu Transparan Teman teman Ini Tinggal klik aja Klik kanan Lalu ada Edit Power clip Selanjutnya Disini Pilih lagi Di bagian tengahnya Ini ya Terlalu Nah Seperti itu Lalu kita X finish Oke Kalau sudah Sekarang tinggal Kita tambahkan Object PNG Teman teman Ini masih dari Canva Tapi nanti Tapi saya tidak Membagikannya ya Teman teman Silahkan cari sendiri Tadi aja Untuk modelnya Kita turunkan Kedalam Objeknya Yang ini Yang Bagian Atas itu Harusnya Objek fotonya Yang ini Harusnya ada Di bawah semua Jadi tinggal Kita Nah sekarang Tinggal kita Naikkan aja Bagian Yang Ini teman teman Bagian yang Tekan alt Lalu kita Control home Nah seperti itu Bagian yang Bagian yang ini Kita turunkan Ke bawah Control Backdown Yang warna putih Juga sama Nah jadi Harusnya seperti ini Teman teman Ini kita turunkan Kembali Ini masih ada ya Harusnya ada warna hijau Sebentar Nah ini sudah ada Ini tinggal turunkan Nah seperti itu Ini tinggal kita Crop Menggunakan Shape tool Oke Tinggal naikkan Ke atas aja Dan kita seleksi Semuanya Tanpa menggunakan Outline Klik kanan pada Tanda X Seperti itu Teman teman Lanjut lagi Di Bagian Sebelah Atasnya Disini ada Header ya Jadi kita tinggal Tambahkan aja Disini ada Rectangle Seperti itu Kita copy dulu Untuk Objeknya Warna hijaunya Teman teman Jadi kita ada Ini aja Nah yang ini ya Seperti yang tadi Kita copy Untuk gradientnya Ada Interactive fill Copy fill Dan dipilih Nah seperti itu Kita tambahkan dulu Lebarnya Dan kita kurangi Disini Tanda X Lanjut Nah di bagian atas Disini teman teman Ini bisa ditambahkan ya Yang bagian ininya Tidak usah dikunci Teman teman Jadi tidak semuanya Akan mengikuti Bentuk Objek Nah kalau yang ini Yang bawah Teman teman Ya berarti ini ya Yang dinaikannya Seperti itu Oke Kalau sudah Sekarang tinggal kita Tambahkan garisnya Teman teman Berarti seperti yang Tadi ya Cara menambahkan garisnya Sebentar Ini harusnya ada Di atas Nah Cara menambahkan garisnya Itu Kita control key dulu ya Yang ini Supaya jadi Save Nah ini tinggal copy aja Control C Control V Ya Oke Nah ini sudah ada 2 Teman teman Kita tambahkan aja Outline nya Dan kita buang Nah ini kita buang dulu Dengan menggunakan Nah ini Ada brick Ya tinggal klik 2 kali aja Ini sudah terbuang Lalu kita gunakan artistik media Yang tadi Nah tinggal kita pilih Oke Kita tambahkan dulu Untuk lebarnya Nah seperti ini Teman teman Terlalu lebar ya Nah sekitar 5 aja Lalu kita klik kanan Lalu kita klik kanan Disini ada Brick seperti yang tadi ya Sebentar Oke Harusnya dipilih dulu Harus pas Teman teman Klik kanan Nah ini seperti ini Brick Maksud saya Nah sudah ada Ini adalah Garisnya Lalu kita buang Oke Kalau sudah Sekarang tinggal Kita curi aja Dengan Interactive fill Teman teman Dan tinggal kita masukkan Deskripsinya ya Nanti di bagian yang ini Kita buat dulu Frame Warna Orange Disini Warnanya Gradient Masih yang tadi Berarti ada Interactive fill aja Kita buang Untuk Line nya Dan kita tambahkan Frame di bagian tengah Dengan di drag Lalu di klik kanan Tambahkan tanda putih Seperti itu Teman teman Oke Kita grup dulu Kita simpan Disini Di bawah Lalu Kita Turunkan Oke Kita perkecil Di duplikasinya Tinggal di drag aja Lalu di Klik kanan ya Teman teman Seperti itu Oke Ini sudah ada Frame nya Tinggal Kita Masuk lagi Di bagian bawah Disini Ada Object ya Ini bisa Ngambil aja Yang ini Kita ambil Warnanya Yaitu Orange Orang gradient Nah Kita perkecil Oke Setelah diperkecil Kita panjangkan Dengan shape tool Teman teman Yang ini Oke Lalu Kita tambah Ke bawah Dengan Menggunakan rectangle Tinggal Kasih aja Warna putih Dan ini Control key Teman teman Ya Control key Supaya jadi shape Nah ini tinggal Di drag aja Nah Seperti itu Oke Naikkan ke atas Yang ini Lalu Tinggal kita Di Group aja Tinggal perkecil Silahkan Dimasukkan disini Untuk Object nya Ini yang bawah Teman teman Bila mana Kelewat ya Seperti yang Saya buat ini Agak kelewat sedikit Tinggal kita Gunakan Shape tool aja Nah Seperti ini Nah Yang ini Di convert aja Oke Ini udah Untuk Object Dari Nomor Telepon Dari panitia Teman teman Sekarang Kita meluncur Lagi ke Bagian Header Nah Di bagian header Itu kita buatkan Ini aja Ini di atas Ada alur Pendaftaran Ya Oke Alur Pendaftaran Ini Pondnya Kita kasih aja Sansita Teman teman Nah ini ada Sansita Ini Pondnya dari Google Pond ya Oke Terus Di bagian bawah Disini Ada Object lagi Untuk Bagian deskripsinya Kita tambahkan dulu Outline nya Oke Lalu Kita Ubah Si objek ini Teman teman Menjadi Dua Dua bagian aja Seperti ini Tinggal dipilih aja Tekan C Lalu kita pilih Kalau ada disini Namanya outline ya Nah ini trim Sepertinya teman teman Nah ini ada trim Klik kanan Break apart Ini jadi dua Nah seperti itu Tinggal Kita ubah Ini objeknya Sebentar Kita potong dulu Yang ini ya Kita break Nah kita hapus Oke Yang ini juga sama Kita break Lagi Dan yang tengahnya Tinggal dihapus Dua-duanya Teman teman Dibuat aja Warnanya itu Menjadi orange Nah seperti ini ya Berarti Nah seperti itu Lalu Kita tambahkan Lingkaran Untuk number Iya Seperti ini Warnanya orange Sama nanti Tinggal dikasih Number aja Untuk gelombangnya Misalkan Dan itu gelombang satu Gelombang dua Jika lebih banyak Progressnya Infographicnya Tinggal ditambah aja Nah ini untuk Alur pendaftaran Nah sekarang Bisa ditambahkan Di bawah Untuk program Unggulan Misalkan ini ada Hanya Contoh-contoh Saja ya Nah seperti itu Untuk Deskripsinya Silahkan Teman teman Bisa Dibuatkan Sendiri aja Karena ini template Tapi nanti Yang dibagikan Templatenya utuh Ya teman teman Kecuali beberapa Objek yang Punya lisensi Tersendiri Seperti gambar Kita tidak Membagikannya Nah seperti itu Untuk logo Berarti tinggal Dimasukkan aja Terus untuk PPDB Teman teman Tulisannya Ada di bagian bawah Ya ini untuk Barcode Oke Ini untuk Barcodenya Disini Untuk barcodenya Silahkan Di bagian bawah Disini ada PPDB Sebentar Kita tulis Aja Kita Ungroup dulu Yang ini kita Buang Tulisannya adalah PPDB Ini Oke Kita perbesar Dulu Nah Seperti itu Lalu kita Klik lagi Disini ada Tahun Pelajaran Pelajaran Di bawahnya Ada Lagi 2022 Strip Oke 2023 Oke Lalu Kita turunkan Ke bawah Dan untuk tulisan BPDB BPDB nya Bisa diperbesar Teman teman Nah Seperti ini Ya Nah Seperti itu Kita pilih dulu Semuanya Kita group aja Lalu kita Miringkan Nah Seperti itu Oke Yang Bagian belakang Disini Teman teman Kita kasih Warnanya Seperti Yang tadi Yaitu Warna orange Dengan Di belakangnya Tambahkan Warna putih Turunkan Dengan Control Pakedown Beberapa kali Kalau yang Ini Tahunnya Tinggal Dikasih Warna putih Aja Teman teman Nah Seperti Oh sorry Yang ini Maksudnya Nah ini Tinggal Digroup aja Nah Tinggal Disorot Semuanya Teman teman Lalu kita Kasih Drop shadow Nah Warnanya Hitam Aja Nah ini Jadi Kelihatan Jelas Biar Kontras Selanjutnya Tambahkan Text area Disini Teman teman Ini Saya Contohkannya Menggunakan Dari Lorem Ipsum Aja Nah Seperti Itu Kita Kasih Rata Tengah Center Oke Warnanya Ganti menjadi Putih Biar Kontras Nah Untuk Sisanya Teman teman Di bagian Ini Ada Tulisan Untuk Barcode Dari Nomor Telepon Di bagian Atas Ada Nama Disini Penulisan Nama Percis Seperti Yang Di bawah Teman teman Jadi Tinggal Dikopi Aja Yang Tinggal Diganti Aja Teman Teman Namanya Yaitu Misalkan MTSN Kapital MTSN Nah Yang Ininya Adalah Indonesia Belajar Nesya Nah Belajar Nesya Terus Indonesia Nah Seperti Itu Itu Untuk Membuatnya Kita Ungroup All Dulu Nah Belakangnya Kita Buang Aja Oke Kita Rapihkan Sedikit Kita Group Seperti Itu Lalu Kita Drag Nah Sisanya Teman teman Sama Tinggal Ditulis Aja Dilengkapi Untuk Logo Nanti Tinggal Di Input Disini Sedangkan Untuk Mendali Saya Akan Berikan Link Jadi Nanti Teman Teman Tinggal Di Download Aja Kepada Link Yang Ada Di Saya Sediakan Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Di Download Terimakasih Sudah Menonton Salam Belajar Nasi Channel